Intro Kemalut drama transfer pemain masa depan Timnas Indonesia Baguskafi akhirnya menemui titik terang Baguskafi akan melakukan kontrak ke-18 bersama tim kasta kedua Liga Belanda yang FU track Jong FU track merupakan tim 2-3 tim kasta terapas di divisi pelaga FU track Di sana nantinya Baguskafi tak hanya akan berkelapsi dengan kultur sepak bola Belanda Tetapi Bagus terhitung oleh 3 pesaing yang dilindungi depan Jong FU track Mereka ialah Jiretti Hilterman, Tommy Van Putsela, dan Oskar Yasar Sejauh ini hanya Jiretti Hilterman yang dipercaya mengisi pos ujung tombang Tiong FU track Sangat nyabatnya kemampuan Jiretti Hilterman, ini percaya sang pulat untuk menjadi kapten tim Secara usia, Hilterman juga lebih senior ketimbang personel Jong FU track lainnya Yang mana baru berusia 18 hingga 20 tahun Diketahui Hilterman saat dia berusia 22 tahun Karena itu, tugas berat menanti Baguskafi untuk berpuhatu tempat diri di depan dari tangan Hilterman Selama ini, ketanjaman seorang Baguskafi terli depan memang tak usah dilakukan lagi Gawang tim-tim bisa pernah dirinya taklukan bersama tim Nas Indonesia Selain itu, bersama Gorda Selek Bagus juga sukses tampilkan kerja main di depan gawang tim-tim Eropa Kalau menurut kalian, agankah seorang Baguskafi sukses di Liga Pelada bersama FC Utrek? Teru jawaban kalian di kolom komentar Nah, gimana? Menarikan makanya terus pantengin di Nas TV Supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh